Pemirsa back kiri PSS Semarang yang juga andalan timnas Indonesia Pratama Arhan Respi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Jepang Tokyo Verdi. Hal ini diumumkan di Instagram resmi klub at Tokyo underscore Verdi. Rali penghargaan pemain muda terbaik kejuaraan setiap bola ASEAN pela Suzuki AFF tahun 2020 Pratama Arhan dipastikan akan bergabung melalui transfer permanen dari PSS Semarang. Dalam siaran persnya, CEO PSS Semarang Yoyok Sukawi membenarkan berita tersebut. Yoyok mengatakan tim kebanggaan Ibu Kota Jawa Tengah ini melepas Pratama Arhan ke Tokyo Verdi. Menurut Yoyok, klub kebanggaan Ibu Kota Jawa Tengah tersebut melepas Arhan secara gratis. Transfer tanpa biaya speser pun tersebut merupakan bentuk dukungan PSS bagi anak asuhnya yang berkarir di luar negeri. Ia juga memastikan keterikatan Arhan dengan PSS meski akan berkarir di luar negeri. Selanjutnya, Yoyok menunjukkan arah anak apapun teriputa bagi PSS Semarang saat berkarir di luar negeri. Hari ini secara resmi kami, PSS Semarang, mengumumkan transfer Arhan ke Tokyo Verdi, Liga Jepang. Secara resmi juga kita umumkan kita melepas Arhan dengan status transfer penuh dengan biaya RP0 atau tanpa biaya sama sekali. Itu sebagai wujud dukungan klub PSS Semarang, komitmen kita untuk pemain-pemain muda binaan PSS Semarang untuk bisa menimba ilmu lebih banyak, lebih tinggi di luar negeri. Utamanya di Liga Korea, Liga Jepang, dan juga Liga Eropa. Komitmen ini kita dorong kepada pemain-pemain muda supaya memberikan motivasi tambahan dan ternyata kita buktikan janji kita per hari ini kita transfer Arhan. Terima kasih telah menonton!